Guys, inilah suasana kota dan suasana highway Malaysia di kota Subang Jaya menuju ke Setiajaya dan Petaling Jaya. Wow, sangat amazing guys, sangat fantastik, sangat luar biasa bangunan-bangunan di sini. Highway yang begitu lebar, luas dan jejambat yang bertingkat-tingkat dan prasarana di Malaysia ini guys, tidak diragukan lagi. Prasarana memang mantap, prasarana memang lancar, ada jalur di bawah dan ada jalur di atas. Teman-teman hanya pilihlah prasarana apa yang ingin kita pergunakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua guys. Oke, di video kali ini kita akan share suasana kota di Subang Jaya, Suasana highway menuju ke Petaling Jaya. Nah, di video kali ini kita nampak ya, di sini highway yang begitu lebar, luas. Saya rasa ini adalah lembur raya persekutuan ya, kalau tidak silapilah. Ini adalah lembur raya persekutuan yang menghala ke ibu kota Kuala Lumpur. Nah, di sini kita lihat guys, suasana lebar raya yang sangat lancar. Wah, ada milo guys. Suasana yang sangat tenang, suasana yang sangat damai guys. Karena suara horn tidak kedengaran, salib-menyalib tidak kelihatan, dan ya sangat tenang lah. Pemandu-pemandu di sini tidak ada yang huru hara. Ya, masing-masing mengikuti jalur yang sudah ditetapkan peraturan JVJ Malaysia. Jadi, saya sangat damai lah, sangat tenang ya. Tidak ada bar-bar pemandu di sini guys. Semuanya rilek saja. Jadi, tidaklah mencegap, tidaklah meragukan kekhawatiran. Beginilah sifat pemandu Malaysia ini guys. Sangat-sangat sopan dan sangat-sangat tertib. Nah, di sana kita ada nampak perumahan besar, perumahan megah. Saya rasa ini adalah mentari kot, kalau tidak salah ya. Ini adalah mentari kot, perumahan mentari kot, kondominium. Ya, sangat cantik. Catnya pun berwarna-warni. Wah, memang mantap lah. Memang unik lah. Nah, betul lah teman-teman. Ini adalah mentari kot. Wow. Luar biasa guys. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Teman-teman, prasarana di Malaysia ini, public transport di Malaysia ini, tak perlu dirisaukan lagi. Nah, di sana kita ada nampak lagi guys. KTM, stesen KTM. Setia Jaya. Nah, di depannya lagi ada stesen lagi guys. Stesen LRT. Wah. Luar biasa ini guys. Nah, itu yang di atas itu yang ada jenjam batu. Itu adalah stesen LRT guys. Wah, lagi-lagi. Wah. Buat tingkat-tingkat guys. Satu, dua, tiga. Dan, strukturnya ya. Tiangnya itu seperti di UK guys. Wah. Dia punya tiang jenjam batu. Wah. Luar biasa guys. Wah, tengok jembatan. Lencong guys. Wah. Luar biasa pembangunan Malaysia ini guys. Padahal ini belum lagi guys. Masuk ibu kota. Ini masih lagi Selangor ya. Saya ingatkan lagi. Ini belum lagi ibu kota. Ini adalah masih negeri Selangor. Tapi pembangunannya. Wah. Sangat luar biasa. Sangat fantastik. Nah, kita berhenti sekejap guys. Ambil penumpang lagi. Turun penumpang. Saya disini saya menaiki bas besar dari Kelang ya guys. Bas yang sangat besar. City Link. Tapi suasana di dalam bas ini. Maaf ya guys. Saya tidak share karena ada sesuatu yang tak menarik lah. Jadi, ya saya share saja. Saya videokan saja. Suasana highwaynya dan suasana kotanya guys. Ya, biar penglihatan kita adem ya. Menarik. Seperti yang teman-teman lihat di screen handphone teman. Wow. Luar biasa guys. Nah. Disana kawasan ya. Kawasan perkilangan. Yang disebelah sana. Sebelah jalan. Itu adalah kawasan perkilangan. Disini. Banyak kilang ya guys. Kalau di Selangor ini guys. Oh. Kalau soal perkilangan. Perindustrian. Oh. Memang merata lah guys. Di Selangor ini. Saya rasa di Selangor ini lah yang paling banyak kilang di Malaysia ini. Nah. Kita terus berjalan guys. Nah guys. Disini kita ada nampak lagi. Ini jejantas ya. Maaf ya guys. Kadang-kadang saya selalu sebut. Jejantas, jejambat dan jembatan. Sangat sulit dibezakan. Teman-teman orang Malaysia. Tolong. Fahamkan sedikit. Perbezaan antara tiga ini. Jejantas, jejambat dan jembatan. Kadang-kadang saya salah sebut guys. Karena di Malaysia ini sangat-sangat banyak ya. Jalur di atas, bagian atas. Yang menggunakan tiang. Bukan saja jalur di bawah ya. Seperti di highway ini. Tapi di atas pun banyak kok. Di Malaysia. Betul-betul banyak. Jalur. Di bagian atas. Menggunakan tiang. Wah, apalagi di depan ni guys. Bangunan yang tinggi lagi ni guys. Seperti sudah ibu kota guys. Bangunan ibu kota. Tapi belum lagi masuk ibu kota. Ini masih lagi selangor. Belum lagi masuk. Wallumpur. Tapi ya. Pembangunannya guys. Wah, sangat-sangat amazing lah. Seperti. Ibu kota negara. Kalau di negara luar. 5G. Di sana nampak. 5G. Saya ambil 5G. Ya, di Malaysia ni guys. Kalau lain. 5G ni memang sangat. Oke lah bagi saya. Memang sangat laju. Kalau saya menggunakan. U Mobile. Dia punya lain 5G. Wah, memang mantap lah guys. Download apa pun. Sangat laju. Kita terus lagi guys. Ya, suasana yang sangat mengharu kan. Suasana yang sangat. Menghidup. Menghidup. Apa ni. Bikin hati. Perasaan tenang. Adem. Dan macet. Ya. Macet tidak ada lagi guys. Di sini. Semuanya. Lancar. Ya, oke guys. Kita sudah sampai. Di Pertanyaan Jaya. Dan insya Allah. Kita share lagi video yang akan datang. Insya Allah. Jaga kesehatan. Assalamualaikum. Dan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax